So, what's up everyone, gue Layanda disini dan gue mau memulai apa ya, sekedar sharing sebenernya gimana proses membuat sebuah lagu dan kali ini gue akan ngambil salah satu lagu yang mungkin terkenal, gue cukup terkenal karena gue suka banget sama lagu ini ya, dan juga kemarin ada yang request kalo bikin dong lagu pertama, coba remake lagi lagu ini, gimana sih prosesnya lagu yang akan gue buat itu adalah lagunya Tom Misch, judulnya Night Gomes makanya coba kita bikin, ini ga akan complete, ga akan dari awal sampe habis, hanya sebagian besar dari lagunya itu akan gue buat disini oke, so, the first part that I really like to do, kalo bikin lagu selalu gue mulai dari beatnya nah, kenapa gue suka beat duluan, karena beat yang akan memberikan gue jalur arah lagunya jadi gue tau nih lagu akan seperti apa gitu, dan beat itu akan menjaga tempo, jadi gue ga akan keluar dari jalur kalau menurut gue sih kayak gitu, oke, gue akan menyiapin kick, kick drums, kick oke, gue bikin drum rack disini, jadi drum rack itu semacam ini, drum rack itu semacam ini, jadi kita bisa preset, masukin suara-suara kita mau ke setiap tombol ini ini dikit ya, kalo misalnya drum rack yang asli atau mungkin lo pernah liat yang namanya Launchpad dari Novation, itu banyak banget tapi cukup untuk gue lah, melalapan tombol ini udah cukup, jadi kicknya udah gue masukin, sekarang gue mau masukin snare snare gue masukin, sekarang gue mau masukin hi hat high hat gue ada masalah sama mata gue hari ini, gue ga pake kontaknya di sebelah mata sebelah kiri, jadi ga susah ngeliatnya oke, ini yang gue mau jadi, jadi memungkinkan juga untuk seorang yang mau produs lagu, kalo kita udah punya sampel-sampel gitu, tapi kadang-kadang dia tercampur, jadi lo harus chop dulu lo ambil bagian yang lo mau, baru lo masukin, itu bisa itu bisa banget sekarang drumnya udah masuk semua ini kick ini suara yang gue mau, yang paling mirip sama lagunya ini snare paling mirip sama lagunya juga terdengar seperti snare yang di distorted distorted snare terus ini hi hat ini yang gue dapet yang paling mirip dari soundbeng yang gue punya oke, sekarang tempur lagunya itu adalah 90 udah sempat tenggelin lagunya beberapa kali oke oke, gue coba mainin drumnya ya sekarang gue mau coba record 2, 3, 4 oke, cukup itu drumnya nanti tinggal gue copy tapi kalo ada bagian yang berbeda pasti akan gue record lagi bagian yang lain ya oke oke, terus yang gue denger di lagunya itu ada suara string string dalam arti suara biola yang statis jadi suara cuma terus gitu jadi gue akan record di sini suara string i believe it's on G-sharp oke, ini dia oke, record lagi 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,2,3,4 1,2,3,5 Nanti tinggalin perpanjang seberapa lo mau. Oke, string gitar punya. Sekarang... The main part. Guitar. So we have our guitar here. Jangan salah kaprah. Gitar ini beda banget sama Tom Misch. Gue sempet bahas juga di Instagram gue kalau gitarnya Tom Misch itu menggunakan single coil. Tapi kalau gitarnya dia pakai humbucker. Suaranya lebih, apa ya, kalau menurut gue lebih... Midnya lebih keluar, lebih... Apa ya, lebih gelap. Lebih gelap. Kalau gitar single coil. Ini biasanya di Fender Stato Caster yang dipakai sama Tom Misch. Itu suaranya lebih terang. Lebih bright. Oke, jadi suara gitar ini... Seperti ini. Tadi lo udah dengar suaranya agak gelap memang. Tadi bisa diakalin. Ya, diakalin supaya semakin mirip dengan suara yang aslinya. Yaitu gitar single coil. Itu dengan cara kalau gue pribadi pakai EQ-ing. Jadi gue akan meng-EQ sound dari gitarnya. Dan gue desain sedemikian rupa. Semirip mungkin dengan gitar yang dipakai sama Tom Misch. Jadi dari mana akan gue naikin. Dan ini akan gue turunin. Oke, sekarang gue mau record gitar. Itu bagi salah satu instrumen intinya dari lagu ini. Dan kemudian kita masuk ke bass. Nah, karena gue gak punya bass sebenarnya yang harus digunakan untuk recording. Jadi gue pakai MIDI controller dan gue pakai VST bass. Gue pakai plugin bass. Oke. Sekarang gue mau record. Bass. Gitar. That sounds like this. Bass-nya udah gue record. Dan satu hal lagi yang ada di lagu ini yang gue dengar itu. Yang paling jelas terdengar adalah suara electric keys. Ketika electric keys masuk, hal yang manis akan keluar. Emang sih manis banget sih. Oke. Jadi electric keys itu sebenarnya sama seperti piano. Tapi lebih warm suaranya. Kalo piano kan bright. Ada juga sih suara piano yang agak warm. Tapi tergantung sama the brand. Ada harga, ada barang. Sekarang electric keysnya itu suaranya kayak gini. Cuma mau manis aja ya. Gue record dulu ya. Oke. Sekarang gue akan mainin seluruh instrument yang udah gue record. Dari awal. Sekarang benatar. Sekarang benar-benar-benar ke possibly tau ga. Sekarangnel. Tekar, ko banget. thema banay, keren ilta dap toncil. Oke, sekarang gue akan record vocal, di lagu ini rap, jadi gue akan nge-rap. Gue gak pernah nge-rap, gue gak cek gue nge-rap. Tapi karena gue sering dengar lagu ini, jadi gue ya oke lah, gue bisa jadikan lagunya. Lagu ini featuring sama Loyal Cardinal, rapnya keren banget sih. Bener-bener gue bisa sekreng, ini yang rapnya ya. Oke, kita lihat. Oke, sekarang step terakhir, gue akan record vocalnya, yaitu rap yang dilantunkan oleh Loyal Cardinal. Gue akan pakai headphone gue untuk dengar musiknya, karena kita pakai headphone. Karena kita gak mau suara musiknya masuk ke microphone. Oke, tapi kalian masih bisa dengar. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!